Shalom, selamat jumpa Jemaat Gini dimanapun Bapak Ibu berada Kita bersyukur hari ini kita ada disini terus berjalan dalam anugerah dan kasih Tuhan Hari ini saya berjumpa dengan sahabat lama dan juga yaitu Pak Hotman Jonathan yang beliau adalah seorang penulis yang banyak menulis riwayat hidup dari tokoh-tokoh terkenal Juga sebagai seorang wartawan senior yang juga sebagai pengamat masyarakat dan juga pengamat budaya Nah saya hari ini akan coba berbincang-bincang dengan beliau tentang bagaimana beliau melihat saya Dan juga melihat GBI pada periode yang lalu Supaya dengan demikian teman-teman mendengar dari katakanlah dari seorang pengamat, seorang wartawan, seorang penulis Tentang bagaimana sebetulnya kiprah saya dan juga kiprah GBI pada waktu-waktu yang lalu Baik Pak Hotman, hari ini saya ingin tahu kira-kira bagaimana pendapat Bapak tentang saya dan juga tentang GBI Pada waktu-waktu yang lalu mungkin juga nanti dibandingkan dengan sekarang ini Khususnya dalam hubungannya dengan kata-kala keterbukaan dengan wartawan Aduh ini tersanjung sekali Pak Jafarlin Saya menghormati waktu ini karena beliau memposisikan host jadi saya narasumbernya Terima kasih Pak Jafarlin saya akan tanggapi tentang itu Tapi sebelum itu saya akan jelaskan Sebenarnya saya anggota jemaat HGBP Tapi dalam perjalanan hidup saya Saya termasuk jemaat HGBP yang tidak pernah misalnya stop berdialog dengan diri saya sendiri Karena kenapa Pak Jafarlin ketika saya SMA waktu itu HGBP ada masalah Saya memilih masuk ke GPDI dan saya dipaktisi sana Lalu setelah menikah kembali lagi ke HGBP Saya punya jejak pengalaman bagaimana suasana batin karismatik Jadi saya mengerti itu Dan memang kemudian saya mulai di media, media rohani Saya aktif dan kuliah di teologi Dari SDT dulu selalu ke Jeffrey Saya mengerti bagaimana keimpinan gereja nasional Bukan hanya perjalanan HGBP, tapi karismatik Saya sudah pelajari tokoh-tokoh Termasuk Pak Jafarlin Saya bukan karena sama-sama margun ya Saya dari Humbang Gaul Pak Jafarlin itu Banjarnaor Juga sama-sama dari Humbang Hasudut Bukan Saya benar-benar saya pelajari sosok dari yang disebut pemimpin GBDI itu Banyak tokoh memang di GBDI Yang selalu punya tokoh-tokoh besar Bukan hanya terkenal Tapi yang berkualitas Termasuk Pak Jafarlin Bukan pendidikannya juga yang tarap sampai dokkor Tapi pengalaman memimpin GBDI Selama satu priode saya kira Bagus Terus terang saya lihat keimpinan Pak Jafarlin Saya reduka juga di gereja lain Datang ke jemaat-jemaat yang bukan hanya di kota besar Bahkan memang saya juga Pantau atau ikuti perkembangan Selama Pak Jafarlin memimpin Pergi ke luar negeri Tapi juga pergi ke dusun-dusun Saya kira juga ya Bahkan aktif juga Apa namanya Berrelasi atau berkomunikasi dengan Ya teman-teman jurnalist ya Alangan Kristiani Saya kira Saya salut keimpinan Bapak Saya tidak Komentar apapun Kalau memang Cemat atau pendeta-pendeta di GBDI juga Rindu kembali keimpinan Bapak Saya kira Tepat Ya Bukan berlebihan Dan memang Baru tahu juga dari Pelakangan bahwa Bapak juga memang langsung murid dari pendiri Ya Saya kira Bagus Pak Ya Jadi kira-kira sebagai jurnalis Dan juga sebagai pengaman gereja Kira-kira Apa sih harapannya para jurnalis Terhadap pemimpin gereja ke depan Sehingga gereja Selain juga Katakanlah Melayani jemaat-jemaatnya Tetapi juga Katakanlah Memberikan warna kepada dunia Katakanlah khususnya kita di Indonesia ini Pak Jafarlin Saya mengikuti Bapak Sebagai pemimpin Gereja Nasional Saya berkali-kali Berkunjung ke gereja Bapak Ya Tanpa Pak Jafarlin ada di situ Saya berkali-kali Berkebaktian Bahkan keluarga saya Anak istri saya Pernah saya bawa Ya Saya ingin beliah sosok ini Saya kira Harapan saya di Toko-toko gereja Kedepan Sebagai senior Saya berharap Semua memikirkan Legacy Ya Apa yang ditinggalkan nanti Karena memang Kita secara umur kan Memang tidak mungkin Betul Abadi secara fisik Betul Kita secara teologi Paham bahwa memang Di kebatian kita akan sampai ke sana Betul Kita percaya Betul Tapi secara fisik kan Kita akan nanti Akan melewati seluruh Betul Proses kematian itu Betul Tapi sebelum Tuhan panggil misalnya Banyak Karena usia Ya Ingatkanlah diri Para pemimpin gereja Sebagai anak muda Maaf Kalau ini berlebihan Ya Tinggalkan legacy Banyak cara meninggalkan legacy Pajawarti Saya kira Saya sudah ikuti Beberapa bukunya sudah terbit Tapi barangkali Masih perlu Pak Ya Bagasan pikirannya ditulis Ya Agar itu nanti legacy Video-video Bapak sudah banyak Tapi barangkali itu diperbanyak Betul Betul Agar Nanti Ini menjadi aset Untuk Orang-orang Muda seperti kami Yang akan Menerima estafet kewimpinan Gereja-gereja begitu Ya Saya kira itu Pak Baik Ini sebuah harapan Yang saya kira sangat bagus Yang perlu Dijawab oleh kita Para pemimpin Apalagi para pemimpin Yang kata-kala Sudah beranjak Makin senior Supaya kita Meninggalkan Legasi-legasi yang baik Kepada Generasi-generasi Selanjutnya Tentu harapan ini Kita akan Jawab dan usahakan Sehingga dengan demikian Nanti ketika kita Akan pergi Maka kata-kala Orang-orang selanjutnya Akan Dapat melihat Rekam jejak kita Mendeladaani Sehingga Mereka juga menjadi pemimpin Pemimpin yang hebat Terima kasih Pak Untuk hadirannya pada saat ini Biarlah dialog kita yang singkat ini Akan dilanjutkan nanti Dengan dialog yang lebih lanjut Yang akan mencerahkan Warga gereja Untuk kemuliaan Nama Tuhan Tuhan berkati Jemaah Gibi Dimanapun Anda berada Tetap semangat Tetap kuat Bersama Tuhan Kita lakukan perkara yang besar Haleluya Tuhan berkati Terima kasih Tuhan berkati